Apakah pengalaman Ibu Albertina Ho sebagai hakim yang banyak menangani kasus-kasus besar dan Anda dikenal dengan ketegasannya, apakah Anda melihat motif pelecehan seksual ini adalah motif untuk membunuh sebagai reaksi atau hanya sebagai menutupi kejahatan saja? Kalau saya melihat demikian Mbak, sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya pelecehan seksual, kalau saya melihat pelecehan seksual kemudian-kemudian ada pembunuhan berencana ini dua tindak pidana yang berbeda, satu pelecehan seksual, satu ini kenapa kalau saya melihat di sini ini ada pelecehan seksual, kenapa ini tidak diproses? seharusnya kan diproses, korban melaporkan, selesaikan secara hukum kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri seharusnya kan tidak kan? nah kemudian kita lihat lagi, ini kalau orang yang tidak tahu hukum dengan orang yang tahu hukum ini tentu saja berbeda juga oh saya biar clear, jadi meskipun sekali lagi Ibu katakan meskipun memang benar jualan pelecehan seksual di Magelang itu benar sebagai orang yang mengerti hukum, maka tidak selayaknya ia membunuh nyawa atau menyuruh ajudannya untuk membunuh, itu kan maksudnya? maksudnya demikian ini, karena bagaimana? saya katakan tadi main hakim sendiri, main hakim sendiri kan dilarang tidak boleh, apalagi kita yang paham hukum orang yang tidak paham hukum pun dianggap dia tahu hukum bahwa main hakim sendiri itu tidak boleh kalaupun benar ada pelecehan seksual ya ini harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang tak kalaupun benar, maka buat apa harus menghilangkan CCTV buat apa harus merusak TKP buat apa harus mengorbankan puluhan anggota Polri yang terancam di penjara terancam kehilangan pekerjaannya jika memang benar itu terjadi mengapa harus melakukan ya harus melakukan yang ini, disini aja selesaikan sesuai hukum yang ada kan lebih baik kan jadi menurut Bu Albertina ini apa? ya kalau menurut saya betapapun kita itu punya jabatan apapun atau kita itu ya mengetahui segalanya ya semuanya itu selesaikan secara hukum aja jangan kita mau menyelesaikan sendiri karena kalau kita menyelesaikan sendiri kalau nanti memang terbukti ini pembunuhan berencana ini terbukti di persidangan dan di hukum dan rentetan tadi dikatakan Mbak Rosy begitu banyak orang yang ikut nanti tersangkut dalam perkara ini dan sudah beberapa juga yang dipecat dari pekerjaannya kemudian terancam juga kalau terbukti nanti di pidana bukankah karena saya bisa melibatkan banyak orang ini dan membuat persoalan menjadi semakin ruwet banyak korban dan Bu Albertina jadi setuju ya ini memang masuk 340 pembunuhan berencana kalau nanti terbukti di persidangan Bu Albertina Ho terima kasih banyak saya rasa saya ingin lagi saya memancari Ibu dalam perspektif yang berbeda terima kasih Ibu Albertina Ho baik, sama-sama Mbak Rosy terima kasih Anda sudah menyaksikan Rosy saya Rosy Anasila Lahhi tetaplah di Kompas TV Independent terpercaya selamat malam